Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Bayu78Fan Teman-teman, semoga teman-teman semuanya sehat selalu Para pemirsa, para penonton setia channel ini sehat selalu, bahagia selalu Kalau misalnya lagi ada yang kurang fit, semoga segera lekas pulih kembali kesehatannya Dan bisa beraktivitas lagi dengan baik Oke teman-teman, pada video kali ini Saya mau sedikit membahas mengenai Jenis-jenis tanaman apa Nanti yang bisa ditanam saat ini Jadi ditanamnya sekarang ya Ditanam sekarang ketika masih musim penghujan ini Untuk persiapan musim kemarau nanti Nah terlebihnya gini Terlebih untuk jenis-jenis tanaman yang Tahan kering Nah karena kan wilayah di Indonesia ini kan ada yang berlimpah ruah air Ada yang airnya gampang Namun ada juga yang lahan-lahan tidak mudah dapat air Nah oke Kita akan bahas satu-satu ya Cuman ini Anu ya teman-teman Tidak bisa menyeluruh Tidak cuman yang saya tahu aja Yang saya tahu dan mungkin yang selama ini akrab di telinganya teman-teman lah Nah dari jenis Anu teman-teman Dari jenis rumput-rumputan teman-teman Rumput-rumputan yang Yang lebih tahan di tanah kering itu Sorgum teman-teman Kalau orang sorgum-sorgum itu apa ya Kalau orang Jowo Itu biasanya nyebutnya candel atau otek Ini loh teman-teman Yang buahnya itu sering buat Buat makan Burung agung-agungan itu loh Nah buah-buah Jadi buahnya ada di atas Di atas gitu Kecil-kecil gitu Nah ini kalau sorgum ini Kecenderungannya memang Lebih suka tanah yang kering Nah dia sekali tanam Itu bisa tumbuh empat kali teman-teman Jadi sekali tanam tumbuh empat kali Artinya dalam satu tahun Hidupnya itu dalam satu tahun Nah habis itu Kalau sudah empat kali dipanen Harus nanam lagi Dari biji lagi Nah seperti itu Nanti kalau dari sorgum Yang dipanen adalah Batang, daun, dan buah sorgumnya Teman-teman Kalau di petanak luar negeri Sudah banyak yang pakai Seperti ini Sorgum gitu Ini jenis-jenis rumput Nah kalau rumput budidaya Yang lagi ngetren Apa sih Setahu saya Setahu saya Yang sudah di uji coba itu Gama umami ya teman-teman Gama umami itu Di daerah agak kering Itu dia masih Masih bertahan Bagaimana kalau pakcong Dan teman-teman Dia hidup Tapi Enggak maksimal Enggak maksimal Kalau agama umami Kemarin di uji coba Di gunung kidul Itu hasilnya Bagus Dengan kondisi tanah Yang tidak terlalu Berair Jadi agak kering Nah Kalau jenis rumput lainnya Ada rumput yang tahan injak Segala macam itu Itu bisa lah Nah Ini jenis rumputnya teman-teman Nah Kalau yang tidak jenis rumput Kemudian jenis Legum teman-teman Atau ramban ya Jenis ramban Jenis ramban Tanaman atas Apa yang Tahan banget sama kering Nah Lam toro teman-teman Lam toro Lam toro Atau melanding Atau manding Nah Itu Tahan Terus Indigo vera Indigo vera ini Saya tanam indigo vera Sejak 5 tahun yang lalu ya teman-teman Itu sudah Sudah tanam Artinya sudah Ngelewati 5 musim Kemarau Nah Ada di video lama Yang Soal indigo vera itu Jadi tanah sebelah Lahan indigo vera itu Ilangnya itu kering Indigo veranya masih Bahkan tunasnya banyak banget teman-teman Nah itu bisa dilihat di video lama Di channel ini ada itu Indigo vera Nah indigo vera ini Memang Memang tahan banget Kering juga Oke Basah juga Oke Jadi dia asik banget lah teman-teman Indigo vera ini Nah Oke Ada lagi teman-teman Nanti Kelor Kelor ini bagus teman-teman Kelor ini bagus untuk Di daerah kering Dia juga Tahan banget ya teman-teman Ini di daerah kering ini Tahan banget kelor Kelor ini selain untuk Pakan Ini bisa untuk Tanaman obatnya teman-teman Tanaman obat ternak Tanaman obat ternak Sama Pemiliknya Saya juga rutin konsumsi Kelor kok teman-teman Kelor Kelor bagus Ada lagi teman-teman Turi Turi juga Ya oke Turi kuat Di daerah Kering Terus Ada lagi Apa ya Talo Talo atau kersen Atau ceri Itu juga kuat teman-teman Terus Beringin Beringin juga oke Di Lahan yang Tandus kering Jadi Jadi nanti si beringin ini Bisa untuk Bisa untuk Ngikat Mata Ini ya Urat-urat air ya Beringin Pule Segala macem Itu fungsinya sama dengan beringin Nah Ini ngomongin Beringin dan pule Khusus beringin dan pule Teman-teman Pohon pule itu Ini loh teman-teman Pohon yang sering Ditanam Di depan gedung-gedung Gede-gede Yang di bonsai-bonsai Itu loh Nah itu kan aslinya Pohon tanaman Pohon lahan kering ya Nah Jadi gini Kalau teman-teman ada Lahan yang memang Kering Tandus Nah Teman-teman tinggal Teman-teman tinggal cari Orang di kampung Di kampungnya Teman-teman Di situ ya Yang biasa cari Mata air Nah Nanti titik mata airnya Dimana Minta tolong Dicarikan Oh disini ada Mata air Tapi Dalam Oh disini ada Urat air Tapi dalam Nah Di titik itu Teman-teman tanemi Beringin atau Pule Nah nanti ke depannya Dia akan tumbuh dengan baik Nah urat airnya itu akan Keikat sama akarnya itu Nah Jadi gini Kalau Teman-teman Masih inget ya Yang namanya Mata air Zaman dulu Itu pasti Di sampingnya itu Ada pohon besarnya Entah beringin Bibis Segala macem Nah Sebenarnya secara Naturalnya Si akar-akar ini Ini ngikat Mata air Nah Supaya aman Sama simba-simbah Terus ditempelilah Yang Pakai yang Serem-serem gitu Maksudnya simba-simbah Baik Bukan aku-nakutin ya Tapi supaya Nggak ditebang Pohonnya Kalau ditebang Nanti mata airnya Hilang Nah ini teman-teman Ini Ini Terus Apalagi ya Akasia Akasia Bisa teman-teman Akasia itu Bisa Maoni Itu bisa Terus Gamal Gamal atau Clear CD Atau CD Atau Cebreng Nah Ini teman-teman Ini semua Gamal tuh Bagus banget Untuk Untuk Lahan-lahan Yang minus Juga Teman-teman Nah Kalau singkong Jenis singkong Apa ya Singkong karet Tapi Tapi nanti Teman-teman Kalau memang Tanam di daerah Agak kering Kondisikan Lahannya Agak gembur Dulu ya Jadi Memang Sengaja Dipupuk Terus kemudian Ditanemi Singkong karet Supaya Ketika Kemarau Panjang Dia daunnya Tidak Menyusut Kecil Tapi tetap Lebar-lebar Nah Itu Terus Apa Mana ya Eh Barangkali teman-teman Punya ini Punya Apa namanya Punya info Mengenai tanaman-tanaman Di kitar teman-teman Yang memang Tahan Kekeringan Nanti silahkan tulis Tulis di kolom komentar Supaya para pemirsa lain Supaya teman-teman lain Tahu Supaya tahu Dan Di bulan Januari ini Mari Ayo kita tanam Yang tanaman-tanaman Tahan kering ini Teman-teman Supaya nanti Ketika masuk Bulan Juni Juli Nah Itu kita sudah punya Stock banyak Tanaman-tanaman Untuk Nah kondisi Kemarau panjang Jadi Sudah gak bingung Sudah gak bingung Cari pakan Karena Selama ini Yang terjadi adalah Banyak Peternak Yang sangat Mengeluh Ketika Ketemu Musim kemarau Bahkan Rambane Tanggane Yaudi Dicolongi Dibabati Kan gitu kan Yang parah lagi Kambing Makan Kambing Sapi Makan Sapi Domba Makan Domba Jadi Ternaknya Sebagian dijual Buat beli pakan Jangan lah Teman-teman Sebenarnya Solusinya Simple kok Ayo ketika Musim penghujan Kita nanam Terus-menerus Kontinu Termanajemen Dengan baik Persihapannya Matang Nah itu nanti Ketika kemarau Aman Tapi kalau itu Gak dilakukan Tidak ada perubahan Ya akhirnya Seperti-seperti itu Terus Tidak Tidak Bukanya Ternaknya Membuat Ternaknya Jadi Tambah makmur Tapi Ternaknya Malah bikin Ngerepotin Nah Itu teman-teman Teman-teman Bagi yang punya info Sebenarnya Masih ada beberapa Cuman Saya lupa-lupa Ingat Kebetulan Juga Ada tamu Nanti ini Teman-teman Minta tolong Bagi teman-teman Yang Yang Tinggal di daerah Di daerah Minim air Dan punya info-info Mengenai Tanaman-tanaman Yang tahan Kering Mohon diinfokan ya Nanti Silahkan Ditulis di kolom komentar Teman-teman Nanti Siapa tahu Saya juga Tertarik Dan berminat Untuk Nanam Karena saya ada Lahan sewaan itu Yang Bentuknya Bukit Pandus Jadi harus Harus Diolah dulu Tanahnya diolah dulu Baru nanti Dimasuki Tanaman-tanaman Yang tahan Kekeringan itu tadi Oke teman-teman Seperti Ini ya Untuk video kali ini Teman-teman Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Bagi yang sudah subscribe Terima kasih teman-teman semuanya Apa namanya Kita nanti Ketemu di video Berikutnya Teman-teman Mohon Masukkan dan kritikan Atau Apa Requestan Video Atau apa Silahkan Tunggu di kolom komentar ya Oke Terima kasih teman-teman Sukses selalu Sehat selalu Beruntung selalu Untuk kita semua Amin Terima kasih Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman